selamat datang di channel bioskop playlist di mana channel ini akan membahas mengenai alur cerita film dari berbagai genre oke tanpa banyak basa-basi lagi kita langsung ke filmnya guys awal kisah kita diperlihatkan ada seorang laki-laki yang sedang duduk santuy di tengah sungai guys dan kemudian kita diperlihatkan juga footage-footage aneh yang cukup menyeramkan jir dan kemudian Sin pun berpindah ke kamar mandi yang dimana disana kita melihat seorang cewek yang sedang nangis tepupuguh disana guys dia bernama Abe supaya gampang kita panggil saja dia Lilis oke dan tak lama kemudian dia pun keluar dari kamar mandi dan langsung sarapan disana disana kita melihat ada cewek satu lagi guys dan dia bernama Miranda atau kita sebut saja dia Lilis dan rupanya mereka berdua ini adalah pasangan lesbui guys disana mereka sedang sarapan sambil ngobrol-ngobrol santuy disana sambil membicarakan rencana malam ini untuk pergi ke rumah temannya yang ada di tengah hutan mendengar hal tersebut si Lilis pun rada takut dan tidak mau ikut kesana namun si Lilis meyakinkan si Lilis untuk ikut dan bakal seru senah guys kemudian scene berpindah ke laki-laki yang kita lihat di awal scene tadi guys dia bernama Scott disana dia terlihat linglung sambil memegangi buku aneh yang ada di tangannya guys singkat cerita scene berpindah ke si Lilis dan juga si Lilis yang sedang otw ke suatu tempat di dalam perjalanan mereka pun ngobrol-ngobrol santuy tentang rencana mereka nanti malam dan si Lilis pun bercerita tentang teman-temannya yang nanti malam akan datang ke pesta tersebut dan tak lama kemudian mereka pun sampai di suatu hutan yang dimana hutan tersebut merupakan tempat pertama kali mereka jadian dan bercumui disana guys kemudian si Lilis pun ngajak si Lilis untuk ngobrol santuy di atas dahan pohon dan si Lilis disana memberikan hadiah kalung untuk si Lilis guys dan mereka pun langsung pergi dari sana dan langsung otw untuk pergi ke acara kumpul-kumpul di tengah hutan dan tak membutuhkan waktu yang lama mereka berdua pun berhasil sampai disana dan mereka berdua langsung disambut oleh si Gundul dan juga si Kriwil disana guys disana si Lilis sangat senang berada disana guys bahkan dia pun diajak keliling-keliling rumah oleh si Gundul yang ada disana dan tak lama kemudian datang dua orang lagi dan mereka pun langsung keluar rumah untuk dinner bareng disana namun tiba-tiba si Lilis bersikap aneh dan tiba-tiba menjadi insecure sendiri injir disana dan diselamakan malam si Scott pun bertanya beberapa pertanyaan kepada si Lilis mulai dari tempat tinggal, pekerjaan, dan sampai riwayat penyakit yang dia derita dan beberapa pertanyaan aneh lainnya guys hal tersebut tentunya membuat si Lilis jadi ill feel guys dan dia langsung izin untuk ke kamar mandi di dalam kamar mandi si Lilis pun ngechat ke seseorang yang tidak dikenal disana di dalam pesan chat tersebut si Lilis menceritakan bahwa dirinya sedang mengidap kanker ovarium yang sangat parah guys dan disana si Lilis bertingkah aneh guys dimulai dari naik turun tangga dengan maksud gak jelas keluar masuk kamar secara berulang-ulang hingga pada akhirnya si Lilis pun pingsan pada saat menaiki tangga dan disitu mulai muncul bayangan-bayangan aneh yang sangat mengerikan guys melihat doinya yang bersikap aneh si Illis pun menenangkan si Lilis disana dan mengajak si Lilis untuk gabung lagi dan meneruskan makan malam di luar dan disana tiba-tiba si Illis pun jadi bersikap temperamen kepada si Lilis dan lebih memilih untuk membela teman-teman yang ada di luar dibandingkan dengan doinya sendiri yaitu si Lilis guys kemudian si Lilis pun join lagi untuk dinner disana dan si Gundul mulai bercerita sambil ngejokes bapak-bapak disana guys yang tentunya cukup cringe anjir dan disini terlihat keanehan lagi guys yang dimana tadinya si Lilis yang bersifat introvert tiba-tiba sekarang menjadi lebih pede dan menjadi yang paling vokal dalam obrolan tersebut guys dan setelah acara makan-makan selesai mereka pun lanjut ngobrol santui disana disana si Scott bercerita tentang pengalamannya di masa SMA dan pengalaman dia pergi ke luar negeri untuk riset penelitiannya guys yang berjudul Felis Fall disana si Scott menjelaskan bahwa Felis Fall adalah sebuah cara meditasi secara tidak langsung yang dapat membuat orang tertentu menjadi aneh dan berimajinasi mengerikan dan kehilangan fokus secara tiba-tiba guys dan praktek Felis Fall ini pertama kali ditemukan di Afrika dan praktek tersebut merupakan praktek terlarang guys disana si Scott juga bercerita bahwa dia pernah menjadi target Felis Fall itu sendiri guys yang dimana efeknya adalah dia berhayal melihat hal-hal yang aneh seperti hewan tak sempurna mulai dari buaya berkepala manusia domba yang berjalan normal padahal isi perutnya berceceran dan lain sebagainya guys mendengar cerita tersebut si Lilis pun tidak tahan dan bermaksud untuk pulang dari sana guys namun belum saja dia naik ke mobil si Lilis melihat pria aneh yang linglung dan tiba-tiba masuk ke dalam semak-semak secara gaji guys melihat kejadian tersebut akhirnya si Lilis pun tidak jadi balik guys dan dia bermaksud untuk memanggil si Lilis untuk mengajaknya pulang dari sana namun baru saja si Lilis buka pintu iya tiba-tiba perut dia sakit guys dan dia pun melihat si Scott yang sedang memasukkan obat ke dalam minuman yang ada disana namun bukannya menangkap si Scott mereka semua malah membio si Lilis dengan lapkan ebu basah disana guys dan si Lilis pun akhirnya pingsan disana benar-benar aneh njir sumpah nih film guys singkat cerita scene berpindah ke suatu ruangan yang dimana disana banyak lilin dan juga darah berceceran dan lebih terlihat seperti tempat pemujaan iblis disana njir dan tak lama kemudian disana mereka membawa badan si Lilis untuk dijadikan tumbal guys dan disini kita mulai tahu bahwa orang-orang tadi merupakan para anggota sekte sesat njir dan disini si Scott ingin menolong si Lilis dari mereka agar tidak dijadikan tumbal disana dan disana si Scott pun langsung ngajak kabur si Lilis dari tempat sesat tersebut guys namun baru saja beberapa langkah perut si Lilis tiba-tiba sakit dan dia langsung nancelepkan pisau ke perutnya guys dan disana kanker ovarium si Lilis pun pepes guys dan kanker tersebut keluar dari KMM si Lilis itu sendiri njir super geleh pokoknya guys melihat kejadian tersebut Scott pun bermaksud kabur dari sana guys dan disana suasana pun tiba-tiba mencekam njir orang-orang yang ada disana tiba-tiba jadi iblis guys dimulai dari si Gempal yang makan tubuhnya sendiri dan juga si Kristen yang berjalan linglung disana dan disaat si Scott lagi santui-santui kabur disana dia tertangkap oleh iblis gundul yang memiliki tangan panjang jir namun disana si Scott pun berhasil bebas dari sana guys dengan cara memotong tangan si gundul tersebut dan disitu si Scott pun mulai depresi dan dia berhasil ditangkap oleh para iblis yang ada disana guys dan para iblis tersebut pun langsung mencongkel mata si Scott hingga modar semodar-modarnya disana guys dan disana film pun sudah berakhir guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati